Intro Satres Krim, Polres Majalengka berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembakaran rumah milik Sahroni yang diduga ada unsur dendam dalam bisnis sewa-menyewa alat elektronik. Warga Kecamatan Majalengka, Kota Kabupaten Majalengka digegerkan dengan peristiwa kebakaran sebuah rumah milik Sahroni yang diketahui berprofesi menyewakan alat elektronik. Kejadian ini bermula pada saat sebelumnya korban Sahroni meminjamkan sebuah barang elektronik berupa kamera kepada tersangka DD 19 tahun warga Kecamatan Maja pada 28 Februari 2020 lalu. Namun karena kamera tersebut tak dikembalikan dan malah dijual oleh tersangka, korban yang merasa tak terima kemudian menanyakan kepada pelaku kapan akan mengembalikan kamera miliknya serta mengancam akan mendatangi sekolah tersangka jika tidak dengan segera mengembalikan kamera miliknya. Naas tersangka DD yang tak terima kemudian nekat membakar rumah milik Sahroni. Ini ada bekasnya, bekas jerigian yang kebakar. Menyiapkan bel talib untuk melakukan pembakaran rumah beserta dengan korban. Dan alhamdulillah korban saat itu bisa menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Motifnya sakit hati. Korban merasa sakit hati dan malu dia ditagi untuk di sekolah maupun di rumahnya. Sehingga korban mempunyai niat jahatnya untuk melakukan pembakaran rumah tersebut. Pelaku kemudian dijerat dengan pasal 187 KUHP Pidana dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Majalengka Jawa Barat, Hedua Ruspendi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.